Halo semuanya kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan kantin sekolah simulator part ke-12 ya jadi sekarang itu udah ada update waduh langsung pulang udah ada update 4.0 berarti ada quest terbaru yaitu chapter 4 kita lihat di sini oke ada dua misi sang pahlawan dan si orang populer Oke kita pergi ke Manduni uang saya belum menambah kayaknya dari yang kemarin Oh masih ada ya masih banyak masih banyak ternyata gas uang saya Oke nggak ada apa-apa di sini jadi kita keluar aja bicara dengan Pak Kiap dan ke area A apakah Pak Kiap ada di depan gerbang sekolah Oh enggak ada ya dimana dong Pak Kiap Hai kalau tidak ada di sini berarti dia di area A kita lihat dulu harus malam Oke harus malam kalau tidak ada di sini berarti di area ya Oke selamat datang di area A Hai Pak Kiapnya dimana masih nggak ada juga di sini kalau bukan di sini berarti di mana dong Hai melukung nggak ada saya lewatin ke dia area kata di mungkin ada cuman saya nggak lihat Hai Oh ini ada seseorang di sini Halo Hai Rogat eh Halo aku adalah Rogat si penjual batagor populer ubat agor benar batagor batagor saya itu laku banget di kampung saya mau minta foto ya boleh sini yuk foto bareng tidak mau kerjasama dengan aku saja Wah boleh banget nih tapi aku nggak tinggal di sini aku ke kota ini hanya untuk berlibur saja aku bisa bantu siap Oke aku akan cari tempat tinggal kamu tolong carikan perabotannya ya Pertama aku butuh ranjang mewah Oh my god ranjang mewah ranjang mewah itu berapa anda harganya ranjang mewah bisa-bisanya dia minta ranjang mewah inikah Oh bukan-bukan kirain ini ini berarti yang lebih murah ya ada di area kah Oke ambil uang dulu kalau gitu Oh dikit ya saya enggak aktif kemarin okelah ambil aja oke Hai bikin uang ya banyak-banyak kita beli kasur dan cari Pak Kiyab dulu Hai kasur mewah ini kan ini kan yang dia minta cek dulu jangan sampai saya salah beli benar ini 3000 oke kita cari Pak Kiyab dulu dalam sekolah maybe oh benar dalam sekolah ya elah saya nggak lihat tadi oke Hai aku baru mendengar kejadian disilambat dari polisi oke untunglah berkatmu maluk itu dapat dikelahkan dan seluruh korban dapat diselamatkan sebenarnya mahluk apa itu aku tidak tahu hmm ya sudah yang penting sekarang semuanya sudah baik-baik saja aku menyuruh rabas untuk tidak masuk sekolah dulu hari ini agar dia bisa beristirahat sebaiknya kamu juga lebih berhati-hati dan tidak bertindak terlalu gegabah oke kita mau kemana sekarang oh bicara dengan polisi di pagi hari yaudah kita bicara ke polisi sekalian kasih orang Batogor tadi kasur ya oke kantor polisi kita bicara ya sama kantor polisi halo Pak Polisi hei bisakah kamu membantuku sebentar tolong temui salah satu orang tua dari anak yang diculik kemarin dan berikan surat ini kepadanya kami perlu menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya jadi surat itu undangan untuk pergi ke kantor polisi sebenarnya itu tugasku namun aku mendapatkan panggilan mendadak dari area B area B ada lagi area baru aku harus segera kesana oke oke ada lagi ternyata area B oh ada orang disini sabar ya itu kayaknya orang tuanya deh kita kasih orang ini kasurnya dulu kasur dia kita kasih oke Rogat terima kasih ya oh kabar bagus aku udah dapet tempat tinggalnya jadi bisa langsung aku taruh kasurnya oke oke selanjutnya aku butuh shower mewah aku udah bau banget nih perlu mandi oke dia butuh shower mewah kita kesini dulu warga halo kamu yang menyelamatkan anakku ya terima kasih banyak ya apakah semua baik-baik saja ya untuk saat ini sepertinya baik-baik saja walau anakku masih sedikit trauma dan cedera oke sebenarnya makhluk apa yang menculik anakku kemarin apakah itu manusia sepertinya itu bukan manusia waduh menyeramkan sekali ya semoga semuanya baik-baik saja ngomong-ngomong ada ada apa datang kesini ya oke kita kasih surat oh jadi saya harus datang ke kantor polisi ya baiklah semoga tidak ada lagi yang terkena musibah seperti ini ngomong-ngomong boleh aku minta hmm dia minta 5 ribu guys yaudah kasih aja please uang saya tinggal 4 ribu jangan minta banyak-banyak ya terima kasih banyak kamu benar-benar baik saya pergi dulu ya permisi oke oke uang kita 4 ribu untuk beli shower berarti uang saya sudah ini tinggal seribu cukup gak ya disini oh cuman seribu eh bukan ini ternyata 3 ribu bener alah oke lah kita pergi ke oh bicara dulu sama talik oke hey aku mendengar semuanya dari sekolah untunglah ada kamu berkatmu kota ini terhindar dari bahaya ngomong-ngomong aku lihat barusan banyak polisi bergegas ke area B kira-kira ada apaan ya kurang tahu hmm aneh yaudah kamu hati-hati ya oke eh area B yang mana ya udah kebuka kah yang disini ini kah area B nya atau bukan bukan ini kah jalanan dimana lagi ya selain disitu oh disana ada apakah disana ada oh iya ada disini ini kah area B uh saya gak sabar oh ada Rabas halo Rabas halo terima kasih apakah tubuhmu sudah baik kan sudah tetapi masih sedikit pusing apakah anda sehat iya saya sehat oke dadah oh ada polisi ada apa ini gawat-gawat apa yang terjadi ada pembantean di area B apa siapa pelakunya pelakunya adalah mahluk yang ada di silambat waduh dia hampir menghabisi seluruh warga di area B area B oke kami sudah mencoba untuk menyusuri area B namun tidak ada tanda-tanda darinya kamu anak SMP cepat masuk ke rumah dan jangan keluar lagi sampai situasi terkendali baik dan kamu tolong bantu saya beritahu warga yang lain untuk tidak keluar rumah oke waduh aneh banget area B dimana dah oh oh sangat mencurigakan oke ada bapak-bapak itu lagi saya kasih dulu shower ke dia nih oke please udah uang saya udah habis akhirnya aku bisa mendi oke selanjutnya dia butuh lemari mewah yaudah nanti aja uang saya udah gak cukup eh pak kenapa kamu disini ya ada apa jelaskan situasi apa oke terima kasih infonya ngomong-ngomong disana ada penjaga kebun yang sedang mengurus tanamannya siapa tau dia belum dapet info tolong kabar-kabari dia oke mana-mana-mana-mana-mana dia itu dia oh si Sarah Sarah-Sarah-Sarah hey halo ada apa ya jelaskan situasi hah pembantaian dimana area B apa area api tidak ayahku ayahku tinggal disana dia aman kan sekarang udah aman kan oke kita gak tau tidak-tidak aku harus pergi aku harus pergi kesana sekarang oh no dia pergi kesana oh apakah ini awal mula Sarah oh area B di gerbang ini no no Sarah mau menerobos polisi oh berhenti ya apakah Sarah akan menggocek atau dia gak jadi menerobos chapter 4 part 2 akan datang oh sampai sini aja ya udah-udah kah oh udah yaudah kita selesaikan misi kamu dulu saya butuh uang kita beliin dia lemari mewah rumah saya aja belum ada dekorasinya di dalam kok saya malah beliin orang ini oke kita kasih dia please ini permintaan terakhir murugat wah besar juga lemarinya terima kasih selanjutnya masih butuh dia dispenser listrik oke kita akan beli dispenser listrik please ini yang terakhir besok malas ya ngumpulin uang uang saya udah habis nih please yang terakhirlah oke mantap oke rumahnya udah sih oh akhirnya makasih ya kalau gitu aku udah bisa kerja oh iya tenang aja untuk masalah stun aku bisa ngambil stun dari tempatku jadi kamu gak perlu bayar lagi untuk stun oke senang berbisnis denganmu senang berbisnis denganmu juga sampai jumpa nanti ya oh pas banget lagi udah selesai teman-teman kita lihat kita lihat udah disini kan oh ya dia disini let's go batagor oh nice oke 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 jadi yaudah ya jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like, komen, dan subscribe bye bye selamat menikmati Sub indo by broth3rmax